mengobati ada apakah gerangan yang kamu lakukan apakah kamu istimna oh tentu kami istimna karena banyak jam kosong makanya kalian jangan mengosongkan waktu istimna datang dari kebanyakan waktu luang banyak tidur banyak makan istri tidak punya ya sudah bermain-main dengan istimna bahkan lifeboy kita pakai sepekan sekali dia dua hari habis kemana ditelan lifeboy ataupun sampo bahkan akhirnya terjadi iritasi alhasil dia bilang sehari bisa empat kali lima kali istimna maka di saat melamar istrinya selama empat tahun itulah dikeluarkan setiap hari istimna di saat terjadi pertempuran dahsyat yang halal sudah dipersiapkan tempat untuk medan laga dan gelanggang ranjang springbed yang dipenuh hiasan bunga-bunga dan sebagainya dan di arob mereka orang-orang yang menikah bapak dan saudara-saudaranya membawa aka 47 maka jika telah sukses melaksanakan apa yang merupakan kewajiban laki-laki maka dia keluar malam cave tamam tembak door 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 akan 47 dihabiskan magasinnya 30 30 peluru maknanya telah habis habis perkara namun orang ini tidak hari pertama dingin hari kedua dingin sebulan dingin makanya kita tanyakan apa yang terjadi setiap hari onani sampai 5 kali maka disini siapa yang sampai memecah rekor 6 kali ngacung jagoan berarti ada 6 kali saling menunjuk pokoknya itu di hamam di WC itu terutama WC yang baru yang 3 itu awas tentram disana kalau disana kan pendek dia bisa ketahuan kalau disana kunci dari dalam sudah makanya ada yang hitung tidak boleh lebih dari 10 menit masuk WC diketuk jangan kelamaan alhasil orang-orang yang melaksanakan onani 5 kali ke atas maka dia akan terkena penyakit diserection tidak bisa bangun atau bangun cepat keluar premature ejaculation ini penyakit yang ma'ruf semua dokter seksology baik dokter yang laki-laki sejati atau yang siapa saja baik namanya juga dorce ataupun siapa maka semua mengatakan bahwa penyebab utama diserection bagi laki-laki karena karena banyak dimainkan dimainkan sebelum waktu bertarung jadi dia masak sebelum waktunya dikeluarkan 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 pas waktu bertanding yang resmi dingin kemana kekuatannya sudah loyuk dan ini benar adanya maka al-istimna haram pertama kedua please jangan banyak dan jangan addiction kecanduan dengan istimna ini maka jika orang menjauhi istimna maka dia akan ereksi dengan baik dan bahkan keluarnya pun akan susah satu jam pun susah keluar karena normal karena Mr. P nya baik otot-otot untuk ereksi dan otot-otot untuk ejakulasi itu baik ada pun yang sering di remas-remas dan dikeluarkan dengan paksa namanya juga istimna mengeluarkan dengan paksa dengan cepat maka disitu akan membuat penyakit di waktu yang akan datang maka please para bujang jangan sampai addiction kecanduan jauhi mulai dari sekarang pikirkan masa depan ingin punya anak dan ingin membahagiakan istri dan ingin jagoan diranjang jadi tarzan punya istri 3 4 5 eh 4 saja maka please hafidhu furujakum jangan diobral sekarang waktu kerja dituntut bekerja malah lemes kembali kepada permasalahan onani setelah selesai dari hukumnya haram dan penyebabnya dari permasalahan dis ereksi disfungsi ereksi penyakit seksologi dari segi kesehatan kita bahas sengaja dari segi hukum syari yang antum takut kepada Allah haram maka sekarang dari pembatal puasa di bulan ramadhan beristimna maka bagaimana hukumnya maka hukumnya di ramadhan orang-orang yang beristimna telah terjadi ikhtilaf yang berpendapat pertama jumhur ulama bahwa dia membatalkan puasa dan pendapat yang kedua dari sebagian ulama dari al-hanafiyah seperti abibakr al-isqaf abil qasim dan ibnu hazm tidak begitu terkenal semuanya menyatakan tidak apa-apa tetapi haram maksudnya tidak membatalkan puasa namun tetap haram maka yang rajah dia adalah pendapat jumhur lalu mana dalil-dalilnya sekarang pendalilan jumhur seperti kita sebutkan di dalam maten kembali kepada maten maten hadith yang mutafakun alaih tidak tanggung-tanggung pendalilannya mutafakun alaih kalau imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala haddathana abu nu'i man fadl ibn dukain imam muhaddis haddathana al-a'mas sulaiman ibn mihron an-abi soleh man abu soleh zakwan as-saman az-zayyad an-abi hurairah kalau rasulullah sallallahu alaihi wa'ala alihi wasallam yakulu ta'ala maknanya hadith kursi as-sawmuli wa'ana ajzibih yada'u syahwatahu wa'aklahu wa'asyurbahu min ajli as-sawmu junnatun maknanya berkata Allah jalla wa'ala puasa itu untukku dan aku yang akan membalas pahalanya yada'u syahwatahu dia meninggalkan syahwatnya dan makannya dan minumnya maka poin pendalilannya disini adalah meninggalkan syahwatnya dan kalimat syahwat disini wajah pendalilan bagi jumhur mutlak semua yang mengeluarkan mani itu dinamakan syahwat baik mengeluarkan mani dengan istri berarti berhubungan di siang ramadhan batal kafaroh baginya seperti ini hadis terdahulu seseorang yang datang kepada nabi halaktu halaktu ya rasulullah hadis abih hurairah dan aisyah kenapa jama'atu ahli fina hari ramadhan itu jika dengan istrinya dan begitu pun syahwat tahu jika syahwatnya dia mengeluarkan dengan tangannya atau dengan kakinya bisa dengan kaki coba tanya yang jago onani ada bisa dengan kaki hanya tangan saja atau tanpa tangan bisa tanpa tangan dimasukkan ke kaleng gitu alhasil disini hukumnya syahwah maknanya melampiaskan syahwat keluar mani baik dengan istri ataupun dengan tangan maka haram maka mana pendalilan bahwa syahwah adalah mengeluarkan mani secara mutlak telah datang hadis direwatkan oleh Imam Muslim Ibn Al-Hajjaj Al-Qusyiri Al-Naisaburi Abu'l-Hussein di dalam sahih Muslim haddathana Abdullah Ibn Muhammad Ibn Asma al-Duba'i haddathana Mahdi Ibn Maimun haddathana Mahdi Ibn Maimun haddathana wasil maulah Abi Uyaynah an Yahya Ibn Uqail an Yahya Ibn Ya'mur an Abil Aswad al-Daili an Abidhar an Anasan min ashabi Nabi Muhammad s.a.w. qalu linnabi s.a.w. ya Rasulullah zahabah ahlu dusur bil ujur yusallunaka manusalli wayasumunaka manasumu wayatasaddaqun bifuduli amwalihim qala awalaysa qad ja'al allahu lakum matasaddaquna inna bi kulli tasbihatin sadaqah wa fi kulli takbiratin sadaqah wa fi kulli tahmidatin sadaqah wa kulu tahlilatin sadaqah wa amrun bilma'ruf sadaqah wa nahi wa anil munkar sadaqah wa fi buda'i ahadikum sadaqah disebutkan di dalam hadith ini bahwa Nabi Muhammad s.a.w. bersabda bahwa telah lebih dari kami telah melaksanakan percepatan lebih dari kami orang-orang ahlu dusuri yang mempunyai uang orang-orang kaya dari kaum muslimin maka disebutkan bagaimana kami sholat seperti mereka sholat kami berpuasa seperti mereka berpuasa namun mereka menginfakkan harta-harta mereka sadaqah kami tidak bisa bersadaqah itu orang-orang kaya mereka mempunyai keutamaan harta kita orang fakir tidak bisa bersadaqah maka diberikan jalan solve problem oleh nabi tentang permasalahan memberikan sadaqah maka diberikan jalan-jalan bagaimana pemberian sadaqah selain daripada harta selain daripada pundi-pundi selain daripada nominal zero-zero maka disebutkan alaisa qadja'allahu lakum mata sadakuna maka apakah kamu tidak mengetahui Allah memberikan sadaqah sadaqah tidak mesti dengan uang inabikuli tasbihah sadaqah watakbirah sadaqah watahmidah sadaqah watahlilah sadaqah semua tasbih takbir tahmid tahlil wa amru bil ma'ruf sadaqah juga wa nahyun anil mungkar sadaqah wa fi bud'i ahadikum sadaqah dan kamu melampiaskan syahwat kepada istri kamu dan dia berbahagia maka itu pun sadaqah kalau ya rasulullah ayati ahaduna syahwatahu ada poin pendalilan maka wahai rasulullah seseorang mengeluarkan syahwatnya maknanya mengeluarkan maninya liana al-qaduf min asyad syahwah al-qaduf keluar mani dia adalah dari puncak prima kelezatan maka ayati ahaduna syahwatahu wayakunulahu fiha ajrun maka seseorang jika mengeluarkan maninya apakah mendapatkan pahala kola ara'aitum law wadha'aha fiharam akana alaihi fiha wizrun maka jika diletakkan maninya itu kepada pelacur kepada pacarnya kepada perempuan yang belum resmi baru tunangan maka haram maka begitu pun jika ditempatkan di tempat yang halal dari istrinya yang halal maka dia akan mendapatkan pahala ayna syahid an yado'a syahwatahu ila zaujatih wa syahwah al-murad huna bi huruj al-mani li'ana huruj al-mani fi goyati syahwah lama imra'ah fi goyati syahwah tahtaji ila mani fa'idhan asyahwah huna al-murabihi al-mani hadah huwa dalil jumhur minal hadithain ada pun pendalilan abu hanifah hanya mengatakan huna kala yujad dalil adalil biadami dalil aw al-baru'ah al-asliyah idan nakul kita katakan bantahan kepada mereka al-jumhur mempunyai dalil tadi dua hadith abu hanifah dan pengikutnya ibnu hazm dan yang lainnya tidak ada dalil yang jelas tidak disebutkan di al-quran istimna pembatal puasa atau yang lainnya kenapa buru-buru ditunggu kalau mau ingin sekarang maka maka al-istimna layufsidus sawm bagi mereka pendalilannya dengan tidak adanya dalil dinamakan baru'atul asliyah maka jawaban kita kepada mereka al-musbitu muqaddamun ala nafi maka kaidah di ilmi usul menyebutkan musbit yang ada dalil lebih didahulukan daripada yang tidak mempunyai dalil karena yang tidak mempunyai dalil hanya sekedar baru'atul asliyah ah tidak dalilnya kurang cocok dan sebagainya maka disini pendalilannya kurang jelas maka kita katakan pendalilannya sangat jelas dari hadith abhi hurairah disebutkan bahwa puasa itu yada ta'amahu wa syarobahu wa syahwatahu syahwah apa makna syahwah ikhrajul mani idan ikhrajul mani qadrubama ila zawjah wa qadrubama biyadihi idan al-istimna masuk kepada ikhrajul mani bakia soal mana dalil asyahwah ikhrajul mani di hadith muslim an-abidhar dimana disebutkan disini an-yaktia ahaduna syahwatahu yakunu lahu ajr ya rasulullah apakah mengeluarkan mani zawud yakhruj mani li zawjati lahu ajr naam idakana li zawjati walakin idakana ilagoi li zawjati zina haram maka kesimpulannya dari perkara yang dia itu perkara yang ikhtilaf dan yang rajah membatalkan puasa adalah istimna ataupun onani maka inilah yang bisa kita berikan wanak tafi'illah guna